Pas lagi marah atau stress banget, terus kita ngancur-ngancurin barang gini, kenapa kerasa lega banget ya abis itu? Udah bener belum nih cara gue ngerilis emosi dan manage kemarahan gue? Bre, apa kabar nih? Udah masuk akhir Q4, fresher target kerjaan makin menggila, mental masih aman, aku udah berantakan. Gak cuman kerjaan doang, kayaknya makin banyak tuntutan dari sekitar juga yang bikin stress. Belum lagi hubungan gue sama doi harus berakhir. Pengen gitu healing? Mungkin liburan kayak orang-orang di tiktok, tapi kok ada yang bikin sound ini ya? Ala healing-healing ***, percuma healing balik rumah udah pasti sinting. Hmm, jadi ragu. Kayaknya gue harus belajar dulu nih tentang healing, apakah sesederhana keliatannya? Gue mau coba yang deket-deket lo aja deh. Ada nih salah satu wahana yang sempet viral. Banyak juga yang bilang ini sebagai sarana self-healing. Di sini orang-orang bisa rusakin semua barang dan limpahkan emosinya ke sini. Lumayan sih, lega. Lumayan, lumayan. Lumayan ngurangin stress sih, lega abis mainnya. Gue mau coba tanya pengunjung yang lain tentang experience mereka di sini. Asik sih. Gue lebih ke arah gimana ya, ya emosi ya emosi nimpainnya udah ke TV aja udah terhajar aja udah gak apa. Pas ke ruangan aja suasananya udah beda kan. Terus jadi kayak ya lebih lega lah setelahnya pasti. Di dalam kan emosi kita yang biasa kita simpen, apalagi biar gak biasa orang-orang nyimpen emosi kan. Akhirnya bisa dikeluarin gitu aja sih rasanya. Jadi lega. Lebih plong ya, plong banget gitu. Lebih plong. Sampai plong. Sampai bener-bener kayak puas banget gitu. Keluar keringet tuh semuanya. Lebih lega gitu. Ini menurut lo nih, ini salah satu kegiatan yang emang bisa disebut sebagai self-healing atau ini cuma sekedar stress release aja? Enggak sih kata gue. Lebih ke stress release aja. Karena di sini gue cuma ngerasa puas, bukan ngerasa bahagia kan. Jadi gue cuma dapet puasnya, belum bahagianya. Self-healing tuh kan pasti banyak stepnya kan. Dan salah satunya stress relief. Ini pasti bener-bener ngasih satisfaction ke kita. Ngancurin bareng. Jadi kayak ke depannya pasti ada step selanjutnya. Semuanya ngerasain hal yang sama nih bre. Wahana break room bisa jadi shortcut nyalurin emosi negatif. Gue ketemu temen gue yang lain, namanya Dimas. Dia juga punya metode yang agresif untuk manage stressnya. Baik, gimana kabar? Baik, baik. Kalau misalkan kita ngomongin experience gitu ya. Lo ada stress gitu ketika lo akhirnya datang ke tempat latihan gitu. Lo mulai punch back gitu kan. Experience yang lo rasain itu apa sih? Bisa dibilang sih semua tekanan bisa disalurkan ya. Disalurkan dari adrenalin yang muncul saat kita coba punch. Dan ya pad work lah programnya itu sebutnya. Jadi dari situ sih bisa mengeluarkan stress yang kita rasain di hari-hari. Maksudnya saat pagi, siang gitu. Ada satu momen gak sih yang lo inget ketika aduh gue bener-bener stress nih. Kayak ajer udah penuh banget. Akhirnya lo datang ke tempat latihan. Lo disitu bukul. Terus udah bener-bener kayak ilang gitu. Ada pengalaman itu gak? Memang tujuannya itu sih. Yang dicari sih itu. Jadi bener-bener penyaluruan atau stress yang dirasain. Salah satunya dengan ya itu. Bukul samsang bisa dibilang gitu ya. Lo lebih kalau misalkan melihat experience. Kita ngomongin based on experience lo. Lo akhirnya mengambil keputusan untuk ikut kelas ini. Apakah ini the way you mungkin punya tujuan untuk self-healing? Or ini juga yaudahlah yang penting gue stress-release aja. Tiap hari gue udah capek kerja. Menurut gue definisinya berbeda dari self-healing sama stress-release ya. Self-healing gue belum pernah sih. Belum pernah arahnya ke sana. Tapi kalau stress-release gue butuh-butuh itu sih. Arahnya makanya ke combat sport kayak gini. Cara nyalurin dan ngelola marah tiap orang beda-beda. Isilah psikologisnya sih anger management. Gak sebatas cara agresif kayak break room dan alahraga fisik aja yang katanya nyembuhin cuma sementara. Malah bisa bikin kita lebih agresif kalau marah. Ternyata ada jalur yang lebih santui ngelola emosi. Journaling. Bikin tampak pusing gak ya? Ini Dita. Dia pernah melalui proses self-healing selama 4 tahun. Si, 2 jam di break room dan pancing gue masih dianggap self-healing bre. Zaman dulu itu gue clueless gitu. Gak tau apa istilah itu stress-release, apa itu self-healing, apa itu coping mechanism. Gue gak ngerti dan gue bahkan gak sadar kalau diri gue sebenarnya kenapa-napa. Itu gue ngerasa kayak hilangan diri gue sendiri sih. Jadi dalam artian, satu gue sakit-sakitan. Biasanya kan gue sehat banget gitu orangnya. Gue sakit-sakitan terus gue gampang banget ketrigger, marah. Nah terus oke gue cari yang deket kantor gitu. Gue nemu, oh ada ya ternyata bener ya orang ke psikolog itu nyata, orang ke psikiatri itu nyata, orang ke psikiatris itu nyata gitu. Itu based on needs lu aja, sama memang lu lebih cocoknya kemana gitu. Karena ternyata ketika gue melanjutkan prosesnya, itu untuk proses self-healing itu beyond dari seceder stress-release gitu. Lu harus punya bener-bener keberanian yang luar biasa untuk memulai proses itu. Kenapa? Satu, you talk with the stranger. And then, lu akan dikupas sekupas-kupasnya gitu loh. Dari pengalaman Dita, stress-release walaupun sering dilakukan, kalau tanpa mengenal diri kita sepenuhnya dan tahu dari mana akan permasalahannya, gak akan membuat healing diri kita. Jadi poinnya adalah proses self-healing itu adalah memang proses yang berjalan sangat panjang. Bukan sesuatu yang datang sekali gitu ya, kemudian hilang, atau sesuatu yang coba lu cover dengan melakukan hal yang lu suka, that's just temporary gitu loh. It's okay gitu untuk temporary lu coping with your emotion gitu, tapi kalau gue memang tipenya pengen tahu gitu, veracity gue setinggi itu gitu. Nah, itu kan lu memang harus mengenali diri sendiri dulu. Setiap orang pasti punya caranya masing-masing. Kalau Dita sendiri nyaman untuk melakukan ini. Journaling sih, expressive journaling. Jadi, lu nulis aja tanpa harus berpikir, image apa yang mau lu tulis, tulisan lu bagus apa enggak dan segala macam gitu. Jadi, lu cukup menceritakan hari ini apa yang lu ingat. Journaling itu sebenarnya kan track record akan diri sendiri ya. Buat gue ya, buat gue gitu. Kalau kerjaan itu semua rapi di-trello track recordnya dan segala macam, kok buat diri gue sendiri gak ada gitu ya. Plus, dengan journaling itu lu jadi bisa lebih mengenal diri lu sendiri gitu. Yang kedua, akhirnya lu sambil mengenali diri lu sendiri, lu menemukan root problem. Yang ketiga, how to deal with it. Nyoba-nyoba trend, aktivitas baru yang diklaim bisa nyehatin mental, boleh aja bre. Buat gue pribadi, gue ngenal di kondisi diri dulu, kalau lagi marah tuh kayak gimana. Cara yang pas buat kita kelola emosi biar sehat mental tuh apa. Gak usah malu konsul ke ahli kalau perlu. Kalau lu, cara apa yang udah lu coba? Gak usah malu konsul ke ahli. Terima kasih.